Beralih ke informasi lainnya, angkot yang menyediakan buku untuk bacaan penumpang tidak hanya ada di Serang Bantan. Seorang supir angkot di Bandung juga menjadikan kendaraan tempatnya mencari nafkas sekaligus perpustakaan gratis bagi para penumpang. Seperti apa perpustakaan angkot di Bandung ini? Berikut liputannya. Angkot jurusan Soryang Lui Panjang Bandung ini berbeda dengan angkutan umum lain. Bagian belakang angkot menjadi tempat meletakkan buku dan para penumpang bisa membacanya dengan gratis. Sudah sekitar dua bulan terakhir, pengembudi angkot Muhammad Pian Sopyan membuat perpustakaan dalam angkotnya. Sebelum berangkat, pasangan suami istri ini menyiapkan sekitar 25 dari 80 buku yang ada di rumahnya untuk dibaca para penumpangnya. Kesemuanya bisa dinikmati secara gratis dari pagi hingga malam. Mulai dari novel, komik, buku motivasi, buku agama, dan buku-buku yang lain. Tak jarang ia menerima kiriman buku dari masyarakat. Ini baru dipasang dua bulan yang lalu gitu. Alhamdulillah gitu. Pada seneng penumpang gitu. Kok cuman ada perpustakaannya di angkot gitu kan. Pada aneh semuanya gitu kan. Belum ada dari yang jalur lain juga kan gitu. Ide membuat perpustakaan kecil di dalam angkot ini berasal dari Elis Ratna, istrinya. Ibu satu orang anak ini sudah sekitar lima tahun menjadi relawan perpustakaan keliling di kampungnya, di Nagrak, Cangkuang, Kabupaten Bandung. Pada dirasa-rasa sama ibu, sesudah kegiatan ibu berjalan, Alhamdulillah minat baca sangat tinggi masyarakat. Cuman pas sarana aja, sarana kurang dekat sama masyarakat setelah disimpan di angkot, ternyata penumpang apresiasinya sangat positif malahan. Hadirnya perpustakaan ini menepis wajah perpustakaan yang selama ini identik berdiam di satu tempat, serius dan membosankan. Ide-nya ini mendapat respon positif. Ya seneng bisa baca-baca. Ya siapa tahu bisa nambah ilmu. Ya bagus aja kalau anak-anak sekolah pulang sekolah, kalau lagi macet bisa baca-baca. Dari sekian banyak jenis buku, yang paling digemari adalah novel dan buku-buku motivasi. Pasangan suami istri ini berencana mendirikan perpustakaan umum di kampungnya. Buku adalah jendela dunia. Kunci untuk membukanya adalah dengan membaca. Membaca bisa dilakukan di mana saja. Keberadaan perpustakaan di dalam angkutan kota jurusan lewe panjang sore yang ini diharapkan dapat memancing minat masyarakat dalam hal membaca. Juga bisa mengurangi rasa bosan ketika dalam kondisi macet. Dan diharapkan bisa diikuti oleh angkut-angkut lainnya. Zai Ulhaq, Bandung.